Lebih baik membubarkan puluhan ribu masa daripada mengorbankan jutaan warga negara Indonesia. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editor. Setelah 42 Purnama tinggal di Arab Saudi, Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Sihab akhirnya kembali ke Indonesia. Rizik sosok yang banyak mendapat pujian serta juga banjir kritikan. Sosok yang tindak lakunya selalu mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Sama seperti ketika pergi dari Indonesia tiga setengah tahun silam. Kepulangan Rizik kali ini juga memberikan cerita. Pulang di saat pandemi COVID-19 masih melanda. Seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi bahwa di wilayah DKI Jakarta, Bogor, dalam beberapa hari ini ramai dengan kerumunan masa. Tak cuma puluhan, ratusan atau ribuan, tapi puluhan ribu. Masa FPI berkumpul. Ini yang membuat masyarakat khawatir. Masa pendukung Rizik berkerumun seolah COVID-19 sudah kabur. Dengan kerumunan sebanyak itu, tentu protokol kesehatan sudah pasti diabaikan. Dengan kerumunan semasib itu, potensi penyebaran COVID-19 terbuka lebar ketika seluruh elemen bangsa ini mati-matian berupaya membendungnya. Kerumunan masa yang sangat besar. Ketika datang, mereka membuat macet akses ke bandara. Puluhan penerbangan tertunda akibat penumpang dan kru pesawat tidak bisa lewat. Tak hanya itu, selang tiga hari, masa FPI kembali menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan ditebat. Juga di hari yang sama, Rizik menghadiri maulid nabi yang digelar oleh FPI di kawasan Puncak, Bogor. Akses menuju puncak dipadati ribuan simpatisan. Padahal, pada hari itu Jumat 13 November, Indonesia tengah mencatatkan rekor kasus positif COVID baru yang mencapai 5.444 orang. Tidak hanya berhenti di situ, Rizik bikin gelaran pernikahan putrinya sekaligus menggelar peringatan maulid nabi di kediamannya di petamburan. Dari berita yang dibuat oleh mediaindonesia.com, tak tanggung-tanggung panitia memperkirakan tamu dan jemaah yang hadir mencapai 10.000 orang. Kerumunan besar yang jelas-jelas sulit menerapkan jaga jarak. Masyarakat kecewa, mereka meluapkannya di media sosial. Banyak komentar menandakan kecewaan itu, bahwa ada standar ganda, ada tebang pilih, mengecewakan, memalukan, menyedihkan. Luapan emosi halayak jagad maya yang merespon rentetan kerumunan simpatisan Rizik setelah kembali ke Indonesia. Bahkan, tak agar Indonesia terserah, sempat memucaki trending di Twitter. Masyarakat kecewa karena tidak ada upaya pelarangan. Bahkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta justru ikutan berkerumun. Lucunya lagi, pernyataan wagub DKI, Ahmad Riza Patria, bahwa Pemprov tidak bisa mencegah kerumunan karena masa yang berkumpul sangat banyak. Sedangkan jumlah aparat terbatas. Pernyataan Riza Patria, kan ada batasan-batasan, jumlah kami juga terbatas. Kami sudah koordinasikan saat itu dengan aparat lainnya. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami sudah imbau dan sosialisasi. Ada baliho, spanduk, dan sebagainya. Katar Riza, seperti dikutip oleh mediaindonesia.com. Memang, Pemprov DKI akhirnya menjatuhkan sanksi berupa denda 50 juta. Namun, netizen dan seluruh publik melihat harusnya acara kerumunan itu bisa dicegah. Bubarkan kerumunan masa akan jauh lebih efektif untuk mengendalikan penurunan COVID-19 dibandingkan memberikan sanksi setelah acara itu dilaksanakan. Banyak pihak berpendapat bahwa sanksi seperti itu sama sekali tidak berguna. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah sempat mengingatkan Pemprov DKI terkait dengan potensi kerumunan yang akan diciptakan para simpatisan Rizik. Gubernur Anies balik menyindir pemerintah pusat karena pelaksanaan pilkada yang juga menimbulkan kerumunan. Anies mungkin lupa atau memang belum memperoleh informasi bahwa dalam kampanye pilkada selama satu setengah bulan, badan pengawas pemilu telah membubarkan 1.315 kampanye tetap muka yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Pemerintah pusat justru bertindak tegas. Kapolri Jenderal Idam Asis langsung mencopot dua penanggung jawab keamanan di dua daerah, yaitu Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sejana, dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Sufar Hadi. Mereka dianggap membiarkan kerumunan massa dengan jumlah sangat besar dan mengabaikan protokol kesehatan. Sebagai penanggung jawab atas penerapan protokol kesehatan, Irjen Nana dan Irjen Rudi jelas telah gagal. Karena itu sangat wajarlah jika Kapolri Idam Asis mencopot anak buahnya yang tidak menjalankan instruksi. Polri adalah salah satu institusi negara yang menjadi ujung tombak dalam perang melawan pandemi. Dalam impres nomor 6 tahun 2020 disebutkan ada empat instruksi khusus Presiden kepada Korps Bayangkara. Pertama, Polri diperintahkan memberikan dukungan kepada Gubernur Bupati Wali Kota dengan mengarahkan kekuatan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Tapi, sikap responsif Kapolri yang bertindak tegas mencopot anak buahnya yang tidak cakep tetap tidak memuaskan pihak FPI. Pengacara FPI Aziz Yanuar menilai polisi tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizik dan FPI. Menurutnya, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan namun tidak ditindak. Aziz Yanuar mencontohkan kerumunan yang terjadi saat Belkada. Ia juga menyinggung rapat koordinasi menteri di Bali di mana para menteri dan jajarannya berfoto bersama tanpa masker dan jaga jarak. Bahkan, Aziz Yanuar menuntut mestinya Kapolda Jateng dan Kapolda Bali juga dicopot. Hmm, artinya PFI juga tahu dong bahwa mengenai potensi penularan COVID di tengah kemerumunan. Namun pertanyaannya kepada Aziz Yanuar, kenapa ketika sudah tahu bahwa kerumunan itu membahayakan, kok masih dilakukan? Sudah lah, ke depan kita berharap semua pihak bisa mengoreksi diri. Jangan saling lempar tanggung jawab. Marilah memikirkan langkah yang lebih solutif. Dalam hal ini menghadapi potensi dampak lanjutan akibat kerumunan orang dalam acara yang digelar oleh simpatisan Rizik. Rizik, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Hak kesehatan adalah hak yang paling asasi. Mestinya negara dan seluruh elemen bangsa ini menjamin pemenuhan hak tersebut bagi seluruh warga negara. Baik itu simpatisan Rizik maupun non-simpatisan Rizik. Aparat jangan pernah ragu mencegah terjadinya kerumunan masa. Pencegahan dan pembubaran kerumunan akan menyelamatkan bangsa ini dan juga sekaligus membuktikan negara tidak pernah tunduk pada tekanan masa atau kelompok-kelompok manapun. Lebih baik membubarkan puluhan ribu masa daripada mengorbankan jutaan warga negara Indonesia. Terima kasih.